Pemirsa, tragis, seorang ibu dan anak kembarnya ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga mereka menenggak cairan beracun. Seorang ibu dan anak kembarnya yang masih berusia 4 tahun ditemukan tewas di kamar belakang rumahnya Jalan Ampera Pasar 4, Kelurahan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban, RD, 38 tahun, merupakan guru di sekolah menengah atas negeri 1 Lubuk Pakam. Ketiga jasad pertama kali ditemukan oleh orang tua korban. Saat kejadian, ibu korban yang biasa mengunjungi rumah datang dan memanggil korban dan cucunya, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa lama, ibu korban mulai curiga dan meminta bantuan warga sekitar untuk mendobrak pintu rumah. Saat pintu terbuka, ibu korban menemukan sang anak dan kedua cucunya tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mulut mengeluarkan cairan. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan olah TKP. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban, namun dugaan sementara ketiga korban tewas akibat meminum cairan racun. Hasil temuan ilotongan, tigaan sementara, dendiri itu sementara, namun ini masih langkah penyelidikan karena ketiga jenazah, barusan saja kita berangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara Mener untuk dilakukan otopsi. Kini ketiga jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Utara untuk diotopsi, guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizki Fauzan, Ainews, melaporkan.